Nah, ini nih, jadi balik lagi, semua, iya, hari ini kita mau, apa ya, mau jamming di studio nih, akhirnya setelah sekian tahun, Concord punya studio nih, nih studio namanya tuh, studio Setelah sekian tahun ya, dari tahun berapa cuy ya, ini penyalur tuh, iya, daun ribu, ini kita lihat dalamnya ya, jalan banget ya, ayo cepet sini, ini, oke, nih temen-temen ya, kita mulai, ini lagi pada mau tau nih, Concord studionya gearnya apa aja nih, Pak Samsul yang bertanggung jawab sebagai supervisor Apa itu? Supervisor, oke, pertama kita mulai dari drum dulu cuy, makanya NUX DM7, drumnya NUX DM7 ya, udah lumayan lah, udah enak banget ya, untuk latihan gebuk-gebukan Tadi udah ditanya, speaker biasa Hooper ya, Hooper J10, speakernya ini Hooper, nih temen-temen, ini untuk speaker apa cuy, monitor vokal apa drum nih, kan drum, nggak ada suaranya Sama vokal masuk situ aja, udah Nah, ini drum sama vokal masuk ke sini, temen-temen, ke Caranya kombo, udah kombo nih Eh, ntar dulu, ini, terus, apa nih? Oh, mixernya pakai itu doang Nih, mixer temen-temen 12XU Ini mixer, apa nih, Yamaha ya Yang G12 Tuh, mixernya Yamaha MG12XU 12 channel nih Ini yang masuk ke sini apa aja cuy? Itu tadi Dram, vokal, mp3, segala macem lah Nah, drum, vokal, mp3, masuknya tuh Kalau kalian mau masuk, masuk aja Nah, sekarang Nah, untuk mikrofonnya sendiri Ini di studio pakai mikrofon Soundlab Mikrofon soundlab Sama satu lagi nih, mikrofon standar lah Tuh Mikrofonnya standar Tadi soundlab Oke, itu untuk mikrofon yang Ada di studionya Concord Oke Nah, untuk mic-nya Ade Si Ade tuh pakai Telefunken ya Nih, temen-temen Dia pakai mic Telefunken Jadi ini udah Enak banget lah Jernih banget suaranya Nah, untuk si Vokalnya Si Ade itu pakai TC Helicon Voice Live 3 Nah, disini udah banyak Pencetannya udah kayak efek gitar Jadi dia juga punya preset sendiri Yang tinggal dipakai Terus di-load Buat latihan Tuh Sekarang ampli nih Ampli kombu-kombu Mana? Katana 100 Katana 100 Tuh, boss Katana 100 Jadi gitar Nah, ini amplinya pakai Boss Katana Bukan Suzuki Katana nih Ini boss Berapa ini, boss yang apa serinya Tuh, katana Tuh, tuh Boss Katana tuh Ini Katana yang kecil Boss Katana Jadi ini, Boss Katana ini Ada dua speaker ya, temen-temen Satu Kalau di-dupin satu berapa, cu Maka 50 Watt Satu speaker 50 Watt Bisa dipilih ya Ya, bisa dipilih Kalau mau Semuanya pakai 100 Watt nih Ada pilihannya nih Berarti kalau Watt-nya power control Oh, nih Ada 0,5 Ada 50 Watt Sama 100 Watt Kalau 100 Watt Berarti speaker-nya dua-duanya hidup ya Iya, semuanya Kalau 50 Satu doang Ini ampli gitar Pakai boss Katana Ampli bass Nah, ini ampli bass TKO 115 Ampli bass-nya pakai PV PV TKO 115 Nah, ini combo Ini dia udah Ada line out Jadi ini bisa ke mixer Buat live Ini bisa nih, cu Bisa Nah Di sini juga ada Ada inputnya tuh Ada beberapa mode Jadi ada bass aktif Bass pasif Ini tinggal dipencet aja Nah, ini ada pre-gainnya Dari input Terus ada normal Sama contournya Nih Ini juga ada satu lagi Normal sama bright Nah, ini ada XLR teman-teman Dari ampli ini bisa ke mixer Dia Apa namanya Direct Nah, ini ada Ground-nya Tuh Oke Sebelah sini Dia Ada Equalizer Ya, teman-teman Ini di sini ada Low Low-nya parametric High-nya parametric Nah, ini ada E-key in Sama E-key out Nah, di sini ada Graphic Equalizer-nya nih Frekuensinya Mulai dari 40 Sampai 4000 Nah Jadi di sini Udah built-in Enak lah pokoknya lah Nah, di sini ada Effect loop Effect loop Jadi Teman-teman bisa masukin Effectnya tuh Sini nih Pake send return Kalo mau ngambil Cuma buat Make speaker-nya doang Nggak mau pake Konfigurasi head-nya Dari effect Tinggal masuk ke sini aja Send return Tuh Terus sebelah sini Ada Master Jadi di master ini Teman-teman bisa Pake Headphone Jadi udah ada headphone-nya nih Colokan yang jack gede Yang jack Jack kayak gini nih Nah, ini bisa dicolok ke sini Headphone Masuk ke sini Nah, ini juga Di sini ada DDT speaker Protection nih Nah, ini kalo Di Kalo dipencet Dia di fit Kalo di Nggak dipencet Dia enable Nah, ini masternya Ada volumenya nih Nah, ini biasa Konfigurasinya Yang gue pake Standar aja Ini semua Di jam 12 tuh Ini dari input Equalizer Sampai di master Nah, soalnya ini PVTKO 115 ini Soundnya Untuk ruangan yang Nggak terlalu besar Itu udah proper banget Udah enak banget Jadi Ngecak dikit aja tuh Teman-teman udah enak Yang penting Ini karena gue pake Ibanez Karena Dia aktif Udah ada pre-amnya Begitu masuk ke sini Yaudah Sebenernya udah Udah enak banget Makanya ini gue Flatin aja Karena Ngambil Pre-am equalizer Dari bass aja Udah cukup Oke Ini buat Buat ampli bassnya Nah, disitu Ada ampli gitar Satu lagi Si Pak Samsul Taruh disini Karena ini Gede banget nih Ini yang teman-teman Udah sering liat ya Di vlog Vlog gue sebelumnya mungkin Jadi dia ada Marshall JCM900 Headcap Nah Ini sebenarnya Kebutuhannya Untuk Manggung Stage Cuma karena Kemarin dia dapet Ampli ini Dari Temannya lah Yaudah Akhirnya dibayarin Taruh disini Tapi ini Dia juga sering dipake Sama Pak Samsul Nah, ini untuk Bassnya nih Jadi Di studio kita Bassnya pake Wasburn Mercury Series Ini Bass Wasburn Dia Pasif Teman-teman 5 senar Nah, ini ada Ada volume Volume Tone Sama ada switch Terus disini Ada gitar akustik Ini gitar akustiknya Meraknya Florencia Buat akustikan Oh iya Yang disebelah sini Ini ada Buat Pegangan Pak Samsul Pak Samsul Pake Ibanez RG Putih Sama Satu lagi Pake PRS Paul Allender Oke Pake PRS Paul Allender SE Ya, gitulah Teman-teman Studio Dalamnya Studio-nya Si Concord ini Akhirnya kita punya Studio sendiri Buat latihan Studio yang Proper Untuk kebutuhan Gitu Teman-teman Nah Ini lagi Ngetes Ngetes Tuh Studio Concord Akhirnya punya studio 2023 Tuh Ini kita lagi Balancing Balancing room Jadi Alhamdulillah Punya setiap Diri Dan Juga Bisa Bikin Materi Sendiri Jadi Tendepan Ini lagi Pada Nge-set Drum Di sini Kalo di Detect Itu Satu-satu Channelnya Ini udah Nge-include Semua Dari satu Modul Semuanya Cuma Cuma Keluarnya Output Gram Ya Padahal ada Headphone Nggak ada Ini Gram Aux Doang Gram Pake District Drum Nox Cuma Nge-nge-nge Pake instrument Nge-nge Cuma Nge-nge Cuma 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 Bikin kabel Nge-nge Ini dua Kepate Coba Cuma Cuma Kurang 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 satu Yang untuk ini Doang Jadi Bidang ke sini Pojok Boleh Ini Tidak Kita Nah Ini terserah Motor Mana Nge-nge Cuma Kek Enak Kek Miring 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 Terserah Gue Nge-nge 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 Kalau kata Gue ngar Dikar Nge-nge Gini 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 Tapi Nge-nge Gini 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 Ini Udah Aman Tau Enggak Enak Ray Bawa aja Enggak Tadi Setelannya Baru Enak Ini Levelnya DTX Yang Nge-bilang Eh 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 S7 Enak Ini lagi Nge-tes Drum Apa Iwake Nah Ini Kita Lagi Mau Balancing Room Rump Si Upan live Dia live IG Ini Lagi Juga Yang nonton Nge-nge 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 Yang nonton Dikit Halo bu Jangan Jangan banyak-banyak Oh ada Yanni Bu Yance Bu Yanni Banyak Makasih One Eternity Later Terimakasih 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 I need you Oh 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 Ahh Oh 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 itu udah kematikan gak? udah kematikan? soalnya gimana Rai? soalnya asik kurang apa lagi nih studio nih menurut Rai biar Pak Samsul tembus proposalnya ntar ya bikin lantai2 lantai2 ada itu namanya Ibu Sara itu ada Ibu Sara itu yang bikin a purple itu Ibu Sara Pak Samsul itu RI2 RI1 Ibu Sara kalau cara gak approve gak jadi iya kan? tapi sampai sekuat lumayan silahkan sekuat ini terkasihnya dingin sekali apa Rai? di atas kita ngeband di atas gini kayak rooftop di atas kita ngeband buat video clip Rai? yang mana anda ancik? udah ketoran belakangnya pinguin iya lu gak gua ada rooftopnya di rorotan cuma kecil segini tuh lebih lebih dari ini lebih dari luasnya depannya kecil nih di atas di atas di atas di lempar dari bawah itu bikin visualnya aja audionya kita rekam disini direkam bisa ini tinggal ini aja ngulik mulik nukesnya nih asli Rai ngopi dulu Rai tapi si Cike nungguin Cike ya nungguin ya emang? oh direk langsung? pake prosesor? hmmm pake itu ipad gitar cuman ketepannya kalau prosesor kalau oke susah juga nih gua nanti gua pasarin beli ini beres jam beli mixer aja 8 beli lagi gimana dipasang kemarin malem-malem ntar digebukiin sama Satpam latihan malem-malem menghargai ya menghargai ini kan lagi tester juga kalau udah oke tune in dah wih tune in tinggal cek pau pamit ya selamat selamat kita bermain drum gimana studionya Rai? halo keren dong udah ya oke ya asik dong mas almsho keren dong masu pak tau kan? pesan-pesan buat ini pak fans waduh onco bewokan katanya pak saya bukan onco saya temennya onco pesan-pesan buat fans onco doain lah iya hahaha kurang laptop doang ya dia iya tinggal drumnya nanti kita lagi mau eh gak bodoh gak bodoh mau matang oke yaudah paling itu paling itu studio tour concord studio barunya concord studio barunya concord yang ada di Jakarta pokoknya jangan lupa like jangan lupa subscribe dan stay tune terus di video-video gue berikutnya oke see you next and bye bye boom thank you for watching k� link hj ansing k hand